Oke selanjutnya kita akan membahas mengenai soal dari sel elektrolisis ya yang nomor 4 Tentukan reaksi redox dari elektrolisis berikut Yang pertanyaan pertama larutan CW4 dengan elektrodenya PT atau platina Nah kalian harus ingat aturan mengenai sel elektrolisis ya Ini saya review sedikit ya aturan elektrolisis larutan Yang pertama kalian harus tau dulu kation dan anionnya ya Kationnya siapa, anionnya siapa lalu kita bagi Di kathode itu akan melihat dari kation Di anode akan melihat elektrode dulu ya Baru ke anion ya Kalau anodenya inert dia lihat anionnya siapa OH sisa asam ya Sisa asam dibagi dua ada yang oksigen ada yang tanpa oksigen Kalau anodenya tidak inert ya Anodenya akan mengalami oksidasi Nah kalau di kathode langsung lihat kation Kationnya apakah berupa H+, atau logam ya Kalau logam dibagi lagi ada logam golongan 1A, 2A, AL, dan MN Itu yang akan tereduksi adalah air Ya kemudian logam lain langsung terreduksi Nah disini yang soal pertama CuSO4 Dengan elektrode PT Ya ini kita urai dulu larutannya CuSO4 Kita urai dulu ya CuSO4 akan berubah menjadi Karena dia akil langsung Berubah menjadi ion-ionnya ya Cu2 plus Ditambah dengan SO4 2 min Nah untuk reaksinya di kathode dan anode kita harus lihat satu-satu ya Pertama kathode dulu ya Kathode adalah kutub negatif Dia akan melihat kation Akan melihat kation Kationnya adalah Cu2 plus Berdasarkan aturan Cu2 plus itu bukan H+, Dan dia logamnya bukan termasuk logam 1A, 2A, AL, dan MN Dia berupa logam lain ya Nah ini akan mengalami reduksi Logam lainnya ini akan mengalami reduksi Jadi di dalam kathode itu terjadi reaksi antara Cu2 plus Mengalami reduksi Ya menjadi Cu Ya ini solid Mengendap Nah di anode Baru kita lihat Elektrodenya Elektrodenya adalah platina Ya Anionnya adalah SO4 2 min Nah kita lihat di dalam aturan Anodenya platina Itu termasuk di dalam anode yang inert Ya Lalu SO4 ionnya SO4 itu adalah sisa asam Ya ada O-nya di dalam SO4 2 min Maka yang akan teroksidasi adalah H2O-nya Ya 2H2 menjadi 4H plus Tambah O2 menjadi 4 elektron Ya kita tulis disini Reaksi yang kedua adalah Berarti 2H2O Akan berubah menjadi 4H plus Ditambah dengan oksigen Ya gas Lalu ditambah dengan 4 elektron Ya untuk menjumlahkan reaksi Dari sel elektrolisis Kita harus lihat elektronnya juga Ya Tadi yang sel volta juga sama Sebenarnya harus dilihat Jumlah elektronnya disini 2 Di bawah 4 Ya berarti yang atas Reaksinya harus dikali 2 Kalau dikali 2 Maka yang paling atas Juga dikali 2 Jadi Kalau sel elektrolisis ini Penjumlah reaksinya 3-3 nya ya Dari reaksi Dari larutannya Kemudian Katode dan anode Dijumlahkan barengan Menjadi reaksi totalnya adalah Yang elektron akan hilang ya Kemudian yang bisa hilang lagi Adalah ion Cu Ya akan hilang Dengan demikian akan Menjadi 2 Cu S4 Ya ini wujudnya Larutan Ditambah dengan H2O Ya Liquid Menjadi 2 Cu Logam Ya padat Ditambah dengan 2 S4 2- Ini juga larutan Ditambah dengan 4H plus Ya Larutan juga Ditambah dengan Gas Oksigen Ya Nah kalian perhatikan Disini ada So4 2- Nama H plus Nah ini akan bergabung Sebenarnya menjadi 2H2SO4 ya SO4 dalam wujud Larutan Jadi reaksi total Elektrolisis Di dalam CuSO4 Dengan Elektrode PT Itu menjadi 2 CuSO4 Ditambah 2H2O Menjadi 2 Cu Ditambah 2H2SO4 Ditambah Oksigen Ya di dalam Elektrodenya Kalau digambarkan Bagannya Ya ada Cu Berarti Ada 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 CuSO4 disini ya CuSO4 Di dalam Wadahnya ya Ada CuSO4 Nah elektrodenya Ini adalah Platina Ya ini adalah Platina Disini adalah Platina Kalau ini kita Anggap Kutub positif Dan ini negatif Ya berarti Ini adalah Anode Disini adalah Katode Maka yang akan Terjadi di dalam Katode Itu akan Terbentuklah Endapan Cu Ya disini Akan menjadi Endapan Cu Ya Akan ada Endapan Cu Tembaga Kemudian di dalam Anode Ini akan Terbentuklah Gas Belembung gas Oksigen Ya O2 Nah dalam Hal ini Juga kalian Bisa menarik Kesimpulan Untuk Teknik Penyepuhan Atau Electroplating Ya Yang akan Disepuh Ya Yang akan Dilapisi Itu harus Diletakkan Di katode Karena dia Tempat terjadinya Reduksi Ya Anodenya Adalah yang Akan melapisi Jadi misalnya Kalian mau Melapisi AG Ya Mau melapisi AG dengan Sorry Mau melapisi FE dengan AG Ya Besi mau dilapisi Dengan perak Ya Besi mau dilapisi Dengan perak Berarti Besinya ini Ditaruh di katode AG nya Ditaruh di anode Larutannya Itu yang mengandung Perak Ya Misalnya AGNO3 Ya Atau AG2SO4 Boleh Ya Jadi Teknik Penyepuhan Itu adalah Yang mau Dilapisi Itu ditaruh Di katode Yang mau melapisi Ditaruh di anode Larutannya Ini adalah Yang mau melapisi Harus mengandung Ion yang mau melapisi Ya Dengan arus listrik tertentu Dan waktu tertentu Kita akan peroleh Penyepuhan tersebut Ya Besi akan Dilapisi oleh perak Oke Selanjutnya Untuk soal yang kedua Larutan NaCl Dengan elektrodenya Cu Ya Disini langsung saja NaCl Itu Langsung terurai Menjadi Na plus Ya Ditambah Cl minus Ya Mulai dari reaksi Di katode Kutub negatif Ya Reaksi katode Kutub negatif Kita melihat kation Kationnya adalah Na Ya Na ini adalah Logam golongan 1A Ya Dengan demikian Yang akan ter Reduksi adalah H2O ya Jadi reaksinya adalah 2H2O 2H2O Ditambah dengan 2 elektron Berubah menjadi H2 Wujudnya gas Ditambah dengan 2OH minus Lalu Lalu Reaksi di anode Itu harus melihat dulu Elektrodenya Ya Elektrodenya adalah Cu Ya Cu ini Bukanlah Anode yang inert Maka Langsung Teroksidasi Ya Si Cu nya Cu nya Akan berubah menjadi Cu2 plus Ditambah dengan 2 elektron Ya Nah ini kita jumlahkan Sama seperti yang tadi ya Jadi reaksi totalnya Adalah 2 Na Cl Ya ini sekaligus Penyetaran reaksi redox ya Ditambah 2H2O Ditambah dengan Cu Berubah menjadi 2 Na plus Ditambah 2 OH minus Ditambah dengan 2 Cl minus Ditambah Cu 2 plus Lalu ditambah Hidrogen Ya Nah di dalam Hasil reaksinya Kalian perhatikan Disini ada Na plus OH minus Cl minus Sama Cu2 plus Ya Karena awalnya NaCl Kemungkinan besar Tidak akan bergabung lagi Na dan Cl nya Ya Tapi yang sebelah kiri Sini ada NaCl juga ya NaCl ini akan Saling menghilangkan ya NaCl ini Dengan NaCl Yang sebelah kanan ini Ini akan saling menghilangkan Jadi reaksi totalnya Adalah 2H2O Ya Ditambah dengan Cu Akan berubah menjadi Nah ini Perhatikan ya OH minus Dengan Cu ini akan langsung bergabung ya Jadi Cu OH 2 kali Ya Cu OH 2 kali Ditambah dengan Gas Hidrogen Ya Jadi kalau ada ion Sebelah kanan dan sebelah kiri yang sama Walaupun ini wujudnya NACL ya Dia langsung saling menghilangkan Kecuali yang sebelah kiri dan sebelah kanan Tidak sama Nah ini ada kemungkinan Dia bisa bergabung ya Na nya dengan OH Cu nya dengan Cl Tapi karena ada NACL sebelah kiri Langsung saling menghilangkan NACL sebelah kiri dan NACL sebelah kanan Jadi reaksi totalnya adalah yang Di bawah ini ya Yang ketiga Mengenai lelehan Ya Ada lelehan KCL Dengan elektrode PT Ya Sama Pertamanya KCL Kita akan urai menjadi K plus Wujudnya ini liquid ya Karena lelehan ditambah dengan Cl minus Liquid Kalau larutan AQ Ya Di kathode Kutub negatif Lihat kationnya Langsung berubah Ya Karena dia tidak mengandung air Walaupun K itu golongan 1A Dia tidak mengandung air Langsung berubah menjadi Logam Kalium Ya Di dalam anode Ya Lihat Elektrodenya PT Inert ya Cl minus Langsung berubah menjadi Cl2 ya Langsung berubah menjadi Cl2 Ditambah dengan 2 elektron Nah ini reaksinya Harus disetarakan juga ya Harus disetarakan Yang atas dikali 2 Ini juga dikali 2 Supaya elektronnya sama Lalu di jumlah Ya Totalnya akan menjadi 2 Cl Liquid Ya Karena lelehan Akan menjadi 2 Kalium Solid Ditambah dengan Cl2 Yang wujudnya Gas Jadi untuk lelehan Agak sedikit beda Terutama untuk Kathodenya ya Kathodenya ini Langsung melihat Kation Dan Tidak ikut Dengan Aturan Bahwa logam Golongan 1A2A Element ini H2O Karena dia tidak mengandung H2O ya K itu Logam golongan 1A Tapi dia tidak mengalami Tidak mengandung H2O Makanya bukan H2O yang akan mengalami reduksi Tapi langsung Logam K nya Oke Selanjutnya Yang nomor 5 Berapa gram Zinc Ya Airnya 65 Yang akan terbentuk Pada kathode Jika arus listrik 5A Dialirkan pada Larutan ZNSO4 Selama 1 jam Nah ini adalah Masuk ke hukum Faraday Ya Hukum Faraday Jadi kita langsung hitung Ini udah Udah ada datanya semua ya Arus listriknya I Kemudian AR nya udah tau Nah ZNSO4 ini Akan terurai menjadi ZNSO4 ini Akan terurai menjadi ZN2 plus Dan SO4 2 min Ya Maka Jumlah elektron yang terlibat Di dalam ZN menjadi ZN2 plus Adalah Sorry ZN2 plus menjadi ZN adalah 2 elektron Ada 2 elektron yang terlibat Waktunya dalam 1 jam Dirubah ke dalam detik ya Langsung kita masukin rumusnya saja Masa yang terbentuk Rumusnya adalah Ar nya ZN Ya Dibagi dengan jumlah elektronnya 2 Dikali I Kali T Per 96.500 Ya ini akan langsung dapat Masanya dalam gram Ar ZN65 Dibagi 2 I nya adalah 5 ampere Dikali waktunya adalah 3.600 detik Ya dirubah ke dalam detik Lalu dibagi dengan 96.500 Diperoleh Masanya adalah 6,06 gram Ya yang mengendap Di dalam Katode Kemudian lanjut Ke soal nomor 6 Arus listrik sebesar 20 ampere Ya Dialirkan Selama 100 detik Ya ini I Ini T Dalam larutan tembaga 2 sulfat Berapa liter gas oksigen Yang dihasilkan pada keadaan STP Nah ini yang Ini gak ditanya Berapa gram yang mengendap Tembaganya Sebenarnya kita juga bisa cari dulu Tembaga mengendap berapa Lalu kita cari molnya Tembaga Lalu kita Masukkan ke dalam reaksi Sel elektrolisisnya Dihitung berapa mol oksigen Dapatlah Berapa liter Pada keadaan standar Ya Disini kita harus bikin dulu Reaksinya Antara CuSO4 Ya CuSO4 Dengan Elektrode Larutan CuSO4 Ya Disini gak dikasih tau Elektrodenya Kita anggap Elektrodenya adalah inert Ya Karena ditanya juga Dalam Soal adalah Gas oksigen Gas oksigen ini terjadi Kalau H2O Yang akan teroksidasi Ya CuSO4 ini Menjadi Cu2 plus Dan So4 2 minus Ya Di dalam katode Akan terjadi Reaksi Kutub negatif Akan terjadi reaksi Antara Cu Ya Ditambah 2 E Akan menjadi Cu Akan mengendap Cu nya Di anode Itu akan terjadi Reaksi Elektrodenya inert Maka dia So4 yang akan So4 yang akan Teroksidasi Airnya So4 itu Tidak teroksidasi Tapi air yang akan Teroksidasi 2H2O Menjadi 4H plus Ditambah dengan Oksigen Ditambah dengan 4 Elektron Nah Sebenarnya kalian bisa Jumlahkan semuanya Ya Tapi kita Pakai data yang ada Kita bisa hitung Langsung Mol elektron yang terlibat Ya Ingat bahwa F Ini adalah Mol elektron Ya Mol elektron Rumusnya adalah I kali T Per 96500 Ya Ini kita bisa hitung dulu I T Per 96500 Ini adalah 20 Dikali 100 Dibagi dengan 96500 Ya Ini dapat Hasilnya adalah 0,02 Mol Ya Elektron yang terlibat Ya Dalam mol Adalah 0,02 Mol Kalau Di dalam reaksi Ya Oksigen yang ditanya ya Oksigen ini adalah Reaksi di dalam Anode Kalau Elektron yang terlibat Disini adalah 0,02 Mol Maka Kalian langsung bisa hitung Molnya Si oksigen adalah 1 per 4 nya Ya Pakai perbandingan koefisien 1 per 4 Dikali 0,02 Mol Ya Adalah 0,005 Ya Jadi langsung kita bisa hitung Volume Dari oksigen STP Ya STP adalah Mol dikali 22,4 Ya Molnya adalah 0,02 0,05 Mol Dikali dengan 22,4 Liter Ya Diperoleh lah Hasilnya adalah 0,112 Liter Jadi pertanyaannya itu Tidak selalu Mengenai Masa yang mengendap Ya Bisa dikombinasikan dengan Zat lain yang ditanya Dengan Penghubungnya adalah Elektron Ya Disini juga Elektronnya tetap 0,02 Mol Jadi kalau mau langsung cari Cu nya Adalah Satu perduanya Ya 0,01 Mol Dikali dengan Airnya Cu Ya Itu juga bisa Cara lain untuk Menghitung Masa Cu yang mengendap Pertanyaan yang terakhir Kedalam 2 sel Larutan Cu S4 Dan Ageno 3 Yang Disusun seri Ya Dihalirkan Larutan S6 yang sama Dalam waktu yang sama Ternyata dapat Mengendapkan 8 gram Tembaga Cu yang mengendap 8 gram Airnya Cu Dikasih tahu Agi dikasih tahu Berapa banyaknya Logam Agi yang mengendap Kalian perhatikan disini Larutannya Cu S4 dan Ageno 3 Cu S4 Itu akan terurai menjadi Cu 2 plus Dan S4 2 min Ya Jadi elektron yang terlibat Adalah 2 ya Jadi elektronnya Cu Disini adalah 2 elektron Ag No 3 Ya Akan terurai menjadi Ag plus Dan No 3 minus Ya Jadi elektron yang terlibat Itu adalah 1 elektron Di dalam Ag Nah ini pakai Hukum Faraday kedua Ya Rumus Untuk Elektrolisis disusun seri Ya Berarti masanya Cu Dibagi dengan Masanya si Ag Itu akan sebanding dengan Arnya Cu Dibagi 2 ya Dibagi jumlah elektron yang terlibat Dalam Cu Dibagi dengan Arnya Ag Dibagi 1 Ya Nah masanya Cu Kita tahu bahwa Masanya Cu adalah 8 Masanya Ag yang ditanya ya Masa Ag yang gak tahu berapa Arnya Cu adalah 63,5 Per 2 Ya Arnya Ag adalah 108 Dibagi 1 ya Nah dengan demikian Kita dapat peroleh Masanya Ag yang terbentuk Di dalam elektrolisis Seri ini adalah 27,2 gram Ya Jadi ini adalah Untuk elektrolisis seri Lebih sederhana Jenis soalnya ya Selamat menikmati